Halo, selamat menikmati. Kita mau tunjukin bahwa COVID itu nggak bisa menghalangi kita loh. Harus tetap berfellowship sih. Iya, seperti tadi yang Kairis bilang juga, harusnya malahan di saat-saat seperti ini bisa lebih bersuka cita. Betul, bertrigger lagi gitu untuk kemuliaan dia, ya kan? Yang aku rasain lagi COVID-COVID kayak gini, kita lebih aktif nggak sih? Karena kan bisa ngikutin semua acara lewat Zoom gitu. Sekarang kita akan masuk ke acara yang ditunggu-tunggu. Ini kan semuanya abang dan kakak sudah mendapatkan kado. Sebelumnya apa? Membuat list, membuat permintaan. Permintaan, oh iya. Permintaan sama saya kersantanya ya. Iya, apakah cocok hadiah yang diberikan, apakah tidak nyambung? Kita lihat ekspresinya. Boleh nih, kado-nya dipegang dulu nih, tunjukin lu dong ke kamera dong. Kado-nya mana, abang kakak? Silahkan. Asik, ada yang gede banget nih mas kado-nya mas. Wah, ini mintanya rice cooker. Minta kado-nya rice cooker. Asik, gede banget. Ada yang lain nggak? Oke, oke. Ini Bang Bertol mana kado-nya? Bang Tommy please deh. Please Bang Tom, please Bang Tom. Jangan suka ngelawak anda di sini. Ini bukan acara Sri Mula. Kita diopi atlas nih. Ini gua dikasih stick nih. Gua dikapaan. Dikasih stick buat mawar ya, Tol. Jangan dibuka dulu. Jangan dibuka dulu. Jangan dibuka dulu. Tenang, tenang, tenang. Jangan dibuka dulu. Semua indah pada waktunya. Jadi mau minta motor, tapi nggak boleh. Oh, kekas kado-nya doang, Bang. Oh, perbaikannya. Ini stick go. Oh, perbaikannya. Sabar, sabar. Tenang, tenang. Kondusif ya, tolong kondusif ya. Semua udah pegang kado-nya. Semua sudah pegang kado-nya. Siapa nih yang belum? Kayak kado semua gede-gede semua loh, Mas. Oh, nanti Bang Eko kado-nya nyusul ya. Iya, Bang Eko nanti kado-nya dibukain sama Mama ya. Betul, dibukain di rumah. Kok ada yang nyusul tuh nih? Kayaknya bukan nyusul. Enggak, enggak, enggak nyusul kok. Kita hitung ya. Dengan hitungan ketiga, semuanya buka kado-nya. Tiga. Tiga, dua, satu. Buka kado-nya. Buka, buka, buka. Abis buka kado-nya, tujuh. Bang Linggo minta stick. Ini stick apa ya? Mudah-mudahan ini stick-nya bukan untuk ini. Jemuran. Buat ganteng jemuran. Oh, stick jemuran. Luaraku kedengeran nggak ya? Bang Jepsen tuh keren banget tuh, Topi. Bang Jepsen, Topi apa tuh? Topi sulat. Topi koboy. Iya. Thank you ya, kado-nya. Wih, keren banget, Topi-kado. Tampai, ya. Bentar ya. Gue dikerjain lemnya banyak banget. Tuh, Bang Adi dapet apa tuh? Oh, dikasih saksa. Thank you. Secret Santa. Bang Tomi, tahun depan aja bukannya, Bang Tom. Tahun depan aja. Tahun depan aja. Padahal masih dibuka belum? Gue takutnya Bang Tomi dapet takar luar lagi. Nggak mungkin. Thank you, sis. Melanie, thank you, Melanie. Thank you, sis. Oke, gue mau nanya ke Bang Tomi dulu deh nih. Ini Bang Tomi. Dari gereja maksudnya. Bang Tom, itu apa Bang Secret Santa tulisannya? Nggak betul. Nggak, cuma tulisannya from doang Secret Santa. Special delivery katanya buat Tommy dan Maria. Thank you ya. Ini udah sesuai ekspektasi ya? Atau mau diberi raknya? Tapi nggak mendapatkan. Oke, sesuai ekspektasi bisa dipergunakan lah. Mas Natalan kan? Cuma agak sedih sih memang Natalan tahun ini kan. Kayaknya sepi yang datang ke rumah ya. Oh iya, betul. Tidak takut aja gara-gara COVID. Tidak apa sih? Oke Bang Tomi. Thank you, Bang. Thank you, Bang. Udah buka cross kado-nya. Sekarang gue mau lari ke kakak gue dulu nih. Tadi udah tulang katanya. Iya, oke. Silahkan. Siapa nih? Suka. Nah, ini. Waduh. Ini minta apa, Bu, kemarin, Bu? Itu box. Peralatan rumah tangga. Peralatan rumah tangga. Yang datang? Ini peralatan apa ya? Karena saya kalau request itu spesifik. Ini dikirimin link-nya ya? Saking spesifiknya. Iya dong. Aduh, ketauannya. Kalau kita mau sesuatu itu jangan ngawang. Harus jelas gitu. Totalitas ya, Kak ya? Oh iya dong. Tapi kakak pernah nggak sih Natalan? Nggak dapet apa yang kakak mau? Nggak pernah. Selalu ya? Tuhan sangat baik. Harus nabung. Buat kakak gue nih, Tuhan sangat baik. Semua yang dia mau dapet. Puji Tuhan. Nah, nabung dong. Nabung Cid, Arisan, ya kan? Nah, makanya yang tadi gue bilang diskon. Diskon Natal. Akhirnya, pengen sesuatu beli sendiri. Dapet. Karena beli sendiri. Nggak minta jatuhnya. Beli sendiri harus, minta juga harus. Oh, harus. Baik. Dicatet ya. Ingat ya, semua keluarga muda kalau minta kirim link. Jangan ngomongin bendanya apa, nanti salah. Langsung aja, guys. Kirimin link-nya. Tidak ada yang saya inginkan. Ini buat mereka nih. Aku tahu nih dari mana nih mereka apa nih. Lock and lock nih. Ini lock and lock nih patent nih. Ini kayaknya over budget nih. Over budget. Gak apaan, Bang. Over budget. Yang penting memberi itu nggak harus ini, Bang. Memberi itu kan dengan serah hati. Mau lebih over budget, mau lebih over budget. Yang penting memberi, Bang. Betul, betul. Ini puji Tuhan banget ya. Ini berarti secret santanya sayang banget nih. Sama Bang Adin dan Kak Olin juga. Iya kan? Iya dapet gamblernya juga, lunchbox-nya juga. Emang ini, Bang? Lagi kekurangan lunchbox? Atau... Lunchbox itu hilang. Oh. Oh, hilang. Atau ini kali ya, membuat Kak Eda Olin tuh lebih trigger bikin masakan-masakan. Apa nih? Lunchbox-nya. Emang bawah ya. Kalau aku sih, kalau dulu tradisinya Natalan itu udah pasti ngumpul di rumah. Abis itu makan-makan. Terus? Udah gitu? Kalau makan-makan. Kalau ini kekeluarga? Kekeluarga, dikeluarga. Di rumah, di rumah. Karena mamaku kan udah yang paling tua nih sekarang. Yang tadi kubilang, Bang Tommy kan dituakan. Kalau mamaku emang udah nomor dua gitu loh. Jadi gak kayak Bang Tommy gitu loh. Bang Tommy emang tua dari sananya? Dari dulu, dari lahirnya. Ih, udah tua. Iya, tua ya gitu. Gua walaupun videonya gua matiin, gua denger loh. Thanks ya. Oh, sorry, sorry, sorry. Gua kirain udah ini di waiting room. Sorry, Bang. Susah, Bang Tommy ini emang selalu dalam topik sih. Kerja. Kawidinya gak ikut ya? Gak join ya? Mana nih Bang Alex? Tadi kerja loh dia. Tadi dia udah ini juga. Oh, ini terpisah ya? Oh iya. Halo kakak. Bang Alex yang mana nih? Nah ini dia nih. Ya, jadi apakah Bang Alex... Gak joinnya udah suasana-sosana Natal gitu. Oh iya. Ini agak sedih dong kan terpisah. Gak, gak sedih juga lah. Oh, terharu. Terharu lah. Tapi sedih jangan lah. Demi langsung ke rumah tangga nih, coy. Jadi Kak Widi udah berapa lama gak ketemu Bang Alex? Baru berapa jam. Kirain udah kayak ini. Udah kayak terpisah LDR gitu loh. Gak lah. Gak lah ya. Jadi ini karena Bang Alex masih perlu bekerja pada hari ini. Alhasil untuk mengikuti acara ini. Jadi harus terpisah secara zoom aja ya. Ini kan asik jadinya kan? Iya. Kira-kira tadi yang buka kakak kakadonya Kak Widi ya? Yuk. Apa sih kakakadonya? Wih. Alatfel. 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 Oh, olahraga ya. Buat olahraga di rumah. Alat olahraga ya? Bukan alat pembersih. Enggak. Itu multifungsi sebenarnya. Tetap dong. Bisa gitu. Olahraga. Anda tidak tahu ya kerja di rumah tangga seperti apa? Saya tahu itu berat. Gak ada beres-beresnya. Akhirnya saya merasakan. Saya tahu itu berat. Tapi saya tidak membesarkan tangan dengan alatfel. Kayaknya saya membesarkan tangan dengan alatfel. Jadi saya salah fokus. Ini berarti kak Widi yang minta nih ya? Sebenarnya mungkin siapa yang minta ya? Ini kado pertama di luar ekspektasi. Gue yang minta. Ini yang minta. Jangan-jangan alatfel di rumah tongkatnya patah atau gimana kak? Bang Alex, apakah ada komentar bang terkait hal ini? Apakah ada rasa ingin. Ah, gue pengen ngepel buat istri gue. Iya kan? Kado Natalnya gue pengen ngepel buat istri gue. Bang Alex tulis alatfel. Dan resolusi dong. Pond depan semakin ini happy kerja bareng sama istri gitu. Karena kado itu tidak serta-merta harus bentuk barang gitu loh. Misalkan aku mau melakukan sesuatu untuk istriku gitu loh. Nah, itu udah kado Natal terindah juga gitu. Suami udah pernah masakin belum? Gue masak bos. Jangan diharapkan bos. Bang Alex, udah pernah bang kira-kira masakin buat kak Widi gitu? Pernah lah, pernah. Masak Indomie. Bener gak kak Widi? Oh, masak Indomie. Tanya dulu kak Widi. Bener gak? Kita klarifikasi dulu. Oh, bener-bener ya. Kangen ini ngeliat si Jepsen. Iya. Tadi mereka dapet topi ke tengok, Bang. Wih. Gimana sih? Ini topi sulap ini. Bang Piri jangan terlalu mundur, gak kelihatan, Bang. Jadi klasnya topi doang. Jadi menyerahkan kreatifitas kepada pemberinya kayak gimana topinya. Nanti kita so far suka. Jadi ini inspirasi dia tahun depan naik gunung atau ke pantai ya? Iya. Boleh, boleh. Ini kayaknya udah cocok nih ke daerah-daerah Eropa ya? Iya. Iya sih, bersiapan. Dari topi dulu ya kali ya. Topi dulu, kurutnya lain-lain, tahun depan, jaketnya gitu ya. Iya. Jadi berangkat 5 tahun lagi. Tampilannya udah Eropa banget. Ih, Jepsen udah gede banget. Jepsen. Hai, Jepsen. Halo, halo. Jepsen bisa pake topinya gak? Topinya masih kebesaran ya? Oh, kebesaran. Ganteng banget. Thank you ya buat pesantanya. Secret santanya. Tapi ini ada, ininya, ada namanya. Oh iya. Jadi buat yang ngasih, thank you ya. Ada namanya. Ini secret. Tapi kasih tau. Secret yang, yang, yang aduh. Yaudah lah ya, gue kasih. Gak apa-apa, it's okay. Berarti mungkin topinya harga sekitar 2 juta nih. Bisa jadi. Gak bisa NN gitu loh. Jadi harus dikali tau nih. Ini mereknya mahal nih. Beli mahal nih. Tapi. Iya, ini mereknya bagus nih. Bagus punya mereknya. Sambil kita nunggu Bang Lu, kita games dulu deh. Games, boleh deh. Nah, sekarang kita mau main games nih. Kita udah pada sering main truth order kan? Sekarang di depan kita sudah tersedia spinning wheel. Dan nama-nama keluarga. Dan nama-nama keluarga yang. Putar ya. Putar. Ayu, ayu. Ayu. Oh. Ini emang gue. Ini nih. Hai Bang. Nanti kita bahas kado-nya nanti ya. Kita sekarang lagi mau ajak main games dulu. Wih, kakak mau kenapaan tuh? Kayak enak banget rasanya. Abang dan. Amin susu. Oh. Abang dan kakak udah familiar sama truth order belum? Abang? Truth order. Jadi harus pilih antara menyatakan kejujuran atau melakukan tantangan. Ayo loh. Pap. Jawab deh, Pap. Pilih. Jawab jujur lah. Oh. Jawab jujur aja ya. Ini mau si abangnya apa kakaknya nih yang mau di truth order? Kan harus ada pilih. Karena abangnya yang jawab, kita tanya pertanyaan ke abangnya. Oke. Oke. Ini karena kak Hilda juga lagi makan. Oke. Bang, aku punya pertanyaan nih bang. Ya. Ntar dulu. Ngerapang loh. Ini yang deg-degan jadi gue. Gue meneramati sih soalnya. Apa hal yang paling abang sukai dari kak Hilda? Dan alasannya kenapa? Wah. Wah. Mengingat masa-masa gombalan. Kalau itu banyak yang disukai. Yang paling. Yang paling. Yang paling banget. Yang bener-bener membuat cinta abang itu. Semakin pertumbuh. Yes. Gitu loh. Karena mengingat hal ini gitu loh. Karena permasalahannya kami sudah 21 tahun. Gak ada permasalahan itu. Itu gak masalah bang. Itu gak masalah. Justru itu. Justru itu poinnya. Justru itu ya. Iya. Karena bang jawab jujur aja no pressure. Iya. No pressure. Cuman kakak gini nih. Ayo bang. Ayo bang. Ini. Cuman satu kata. Memang cantik lah burupan jaitan ini. Oh. Kecantikannya ya. Iya. Kecantikannya. Kecantikannya. Alasannya kenapa nih bang? Kenapa kecantikannya. Membuat abang menjadi apa gitu loh. Ya itulah yang membuat. Membuat kita jadi kan gitu. Kami jadi. Jika gak peseneng banget. Tadi tuh udah kasih kiss. Kasih kiss dari tadi sama abang. Ini mungkin udah agak lama nih. Gak dibilang cantik. Iya. Udah lama nih. Iya. Tidaknya mungkin kakak gitu. Bagus gak apa. Bagus gitu. Gitu doang kali ya. Gue belum nikah jadi gue nak sama ya. Kak gitu ya abang ya. Kok bagus gak? Bagus gitu ya. Itu tadi dapet kiss juga dari Kak Hilda ya. Buat Bang Gibson gitu loh. Akhirnya. Akhirnya dia tau. Bukan akhirnya. Siapa tau siapa hari dibilang cantik. Bukan. Si Kak Hilda mikirnya. Akhirnya dia bilang juga gue cantik. Kenapa dia nikahin gue. Akhirnya dia ngasih tau juga. Kenapa dia nikahin gue. Gitu mom. Selama ini kan bertanya-tanya. Kalau cantik. Baru kali ini. Luar biasa. Tukang. Oh iya iya iya. Berarti ternyata kita membawa suka cita Natal yang berlipah ya. Betul. Yang biasanya gini. Kamu kenapa nikahin aku kan? Biasanya cia-cia gitu kan. Ya itulah pokoknya gitu. Gak mau jawab jujur. Akhirnya jawab jujur. Oke. Terselesaikan juga problem solving ya. Problem solving. Selama 20 tahun pernikahan. Akhirnya tau reasonnya apa. Thank you Bang Gisun. Tanya disini loh. Thank you. Tanya nih. Tanya nih. Tanya nih. Oh. Bagus. Bagus. Bagus lah. Lalu ada yang nanya dah. Gak bisa gitu lah. Gue kan jadi ini. Apa? Jadi segen mau nantangin gitu loh. Gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa. Aku mau tanya. Ya tapi. Ya seru sih. Kalau cerita kakak. Ini seru atau enggaknya tergantung dari cerita kakak. Apa momen Natal yang paling berkesan di HKBP Tebet? Selama kakak hidup. Apa yang momen Natal yang paling berkesan itu tahun. Di HKBP Tebet. Iya iya. Masih di HKBP Tebet. Bergereja. Persis di depan altar. Tahun 2000. 2018. Kenapa kak? Jadi kayak live gitu loh. Depan muka persis gitu pendetanya. Karena aku di jaring di kursi-kursi tambahan yang di depan itu loh. Oh. Iya iya iya. Takap dong. Ngebayang dong. Ngebayang ngebayang ngebayang. Kalau buka handphone juga gak enak ya kak ya. Oh pantai kalau aku lanjut. Itu udah. Udah. Kan biasanya kursi paling depan kan. Ada lagi. Ada lagi momen. Iya. Kursi paling depan udah. Biasanya orang itu itu aja gitu loh. Nah ini duduk di depannya lagi. Depannya lagi. Iya kan dia kan kasih kursi-kursi tambahan tuh. Jadi aku duduk di situ. Itu kok bisa nyampe di situ? Telat berarti. Hah? Telat berarti ya? Iya telat sih. Cuma gak tengah-tengah. Karena kan biasanya orang-orang kan satu jam sebelumnya. Aku tuh kayak setengah jam. Kan itu telat atau enggak tuh. Iya sih bener sih. Iya. Itu kita. Kita tidak akan merasakan itu pada tahun ini ya. Iya betul. Iya betul. Nunggu sejam dulu sebelum mulai ibadah. Yang kalau misalnya udah ini kan. Udah dateng nih. Kemudian ada seorang inang. Eh kosong kan ini. Aku bilang. Ada inang. Ada orangnya. Ah kosongnya itu katanya. Udah lah. Udah lah. Aku duduk aja. Aku duduk aja. Paksa. Masih bisa. Iya padahal udah gue take boat bokap kan. Masih bisa. Alhasil gue yang cabut. Karena bokap-boboyokap gak mungkin kepisah. Itu sih momen-momennya. Yang kalau lagi rebut-rebutan kursi tuh. Yang kayak gitu-gitu. Betul. Ini nih emang seru yang buat der-deran nih. Ayo lo. Kalau bisa telpon orang tua ataupun keluarga terdekat. Dan bilang. Berbincang sedikit. Berbincang sedikit saja. Kemudian akhiri percakapan dengan kata I love you. Sima tua dah telepon. Sima tua. Sima tua. Coba inang sima tua ditelepon. Sima tua. Sima tua. Ayo. Gue boleh bilang. Gue boleh request gak? Yang ditelepon tuh sima tua aja deh. Kan jarang. Helas atau parma yang bilang alohi sama sima tuanya. Kembali ke inilah. Gue kembali ke bangnya yang sama kaitin lah. Siapa yang ditelepon orang tua, keluarga terdekat. Sima tua. Berbincang sedikit. Tanya lagi dimana nih. Kenapa? Kenapa kak? Lingkom gak boleh telepon gue. Ya jangan lah. Kan keluarga terdekat bukan istri. Yang spesial gitu loh. Yang dibilang I love you-nya spesial gitu loh. Kalau perlu yang somur hidup Bang Lingkom belum pernah bilang I love you. Mama. Aduh semua. Satu keluarga gak pernah ngomong I love you bro. Ini momennya. Makanya ini harus dimulai ini. Ini momennya. Ini momennya. Boleh kamu dong. Kalau harus gue ya gak bisa istri. Iya kalau dia harus lingkom. Kalau aku makanya. Ya boleh aja kesepakatan aja. Wil sekali merekaman Wil disitu Wil. Cekam. Ntar cek toka lagi. Enggak lah. I love you itu gak akan pernah salah. Enggak lah. Enggak lah. Alasan itu alasan. Kami udah di rumah ya. Ini tadi ke Kameli nih yang udah minta di telpon. Nama Bang Ando. Ini apakah ada tanggapan terkait dengan percekcokan yang terjadi di hadapan kita pada saat ini? Aku minta Lingkom telepon aku. Karena belum bayar arisan pungguan si hombing dia. Tolong dulu. Tolong dulu. Tolong dulu Arisan. Tunggu. Waduh. Tunggu. Memang kalau jombing-jombing ini ya. Kameli tadi dapet apa ya kak sama Bang Ando? Nah ini langsung aku pake. Aku dapet. Meja laptop. Meja laptop yang bisa dorong-dorong. Taik murid. Karena tahun depan masih rebahan. Jadi Maki mau aja sambil tidur. Makasih ya. Bisa melakukan semua. Ini udah aku pake. Tuh. Mampas lebih jernis apanya memang gak? Gambarnya lebih jernih pake yang itu memang ya. Ngaruh. Ngaruh. Meja. Awas dijual sama suaminya. Ini 2.500.000 loh. 2.500.000 banget ya. Makasih ya. Gue awas ditukar masker. Gila-gila. Tunggu coklat lagi silver. Makasih. Merry Christmas semuanya. Hebat banget secret santanya nih. Ini mungkin secret santanya nanti. Kak Kamili udah tau secret santanya siapa? Gak tau. Pasti bukarding dong. Pasti bukarding dong. Karena Arisan pun belum dibayar. Jelas. Kalau untuk meja laptop 2.500.000 tuh. Possibility-nya agak. Gak gitu lah. Oke. Siap. Mari kita dengar. Oke. Mari kita dengar. Mohon semua untuk memperhatikan ya. Wih jangan dong. Wih itu juga kamera dong. Inilah contoh. Inilah contoh. Pride. Bukan pride ya. Apa ya. Kekakuat keluarga Batak. Harusnya video call. Jangan lupon aja. Betul. Harusnya dimasukin ke sini. Di zoom. Kalian deh. Pernah menangnya. Speaker-speaker-speaker bang. Speaker bang. Wih speaker ya. Speaker-speaker. Halo. Kenapa lo matiin video? Hah? Vi. Ada Mami enggak? Ada ini. Kenapa? Bentar dong. Videonya dimatiin. Mam. Ini selamat. Apa namanya? Selamat Natal dulu. Buat Mami sama Papi juga. Kita akan terus selamat Natal. Maafkan Bang. Belum. Enggak. Kan ini kan. Ada. Apa Natal keluarga muda. Harus mengucapkan selamat Natal. Ke orang tua. Ini game. Inang. Ini. Chester juga nih. Sama Natal Inang. Walaupun belum tanggal 25 ya. I love you. Terima kasih. Eh. Starasi. Ini nombor. I love you. Gimana mam sana? Sehat-sehat. Sehat. Telepon. Keten disuruh ngepe. Paketel baru. Jangan apa-apa. Ini lagi di gereja. Kan lagi Natal. Oh di gereja juga. Ya zoom. Zoom sama di gereja. Inang live. Ini lagi live Inang. Halo. Halo Inang. Halo Inang. Selamat datang. Oke deh. Di Baligie. Sama Papi juga salam ya. Ya. Oke. Halo. Daaah. Daaah. Keren. Keren banget. Thank you. Bang Ingong Kaeteng. I love you. I love you. I love you. Sarangyo. Aku kirain ada lewat satu lagi. Oh bukan. Udah. 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 Udah tiga. Udah tiga. Udah tiga. Nah. Sekarang kita mau ngomongin kado nih. Ngomongin kado. Gimana Bang? Dapet kado apa tadi? Kado sesuai. Terima kasih buat yang mengirim. Peralatan untuk kitchen. Oh. Oh. Yang panasnya. Iya. Ini siapa yang masak nih? Enggak kan. Mumpung-mumpung. Kalo bikin kue. Bikin nastas. Bikin ini. Bikin segala masanya. Pas banget ya kak ya. Pasti. Iya bener. Pas banget. Makin semangat masaknya. Mumpung masih WFH. Iya bener-bener. Karena suka bikin kue kak. Ya kue-kuayan aja lah. Cuman dia yang bilang enak. Yang lain enggak. Belum tentu. Itulah ya. Itulah ya. Itulah rasa cinta kasih. Meskipun agak. Kok gosong. Udah agak hitam-hitam. Kalo kata suabiku makasakan Thailand. Enak-enak tetap ditelan. Masakan Thailand itu. Kuenya enggak well done. Enak-enak tetap ditelan. Agak medium rare kuenya. Tapi masih enak katanya. Itulah yang paling penting. Cita rasanya itu. Ya semoga gloves-nya bisa langsung segera dipakai ya. Besok kali. Besok. Atau malam ini mungkin bikin kue. Nanti kalo kuenya udah ada. Langsung kabarin keluarga muda. Wih mau kirim kue nih. Iya kan. Kalo mau jadi jualan juga. Boleh. Covid kita saling berbagi. Betul. Iya kan. Ini ide aja. Karena gloves-nya udah dapet. Makin semangat kan bikin kuenya. Gimana happy gak kak abang? Dapet. Dapet. Happy. Happy. Pasti. Yoi. Waduh. Ada yang lu. Lalu dateng-dateng bapak lu kan. Masuk-masuk juga ya. Iya pengacara soalnya. Oh iya bener. Jadi langsung. Oh bukan di bapak lu tuh hakim ya harusnya. Enggak. Acara juga bisa. Harusnya. Lanjut aja. Ini mau bapak kan ya. Ada. Lagi main. Lagi pada main. Gimana gimana? Dapet kado apa kak? Ini. Dapet bando. Mau minta bando? Karena mambutnya udah panjang. Udah gak tau mau minta apaan. Minta bando aja deh. Berarti bando. Enggak juga sih. Lucu aja kayaknya kekinian gitu. Jadi kalau buat zoom bisa pake bando. Kalau minta udah panjang. Jadi. Bantukan. Bando itu yang udah gini kan? Iya. Yang gue. Ini bando nya. Langsung pake tadi. Lucu tuh. Tuh. Bando nya merek Chanel nih. Bisa buat disini juga. Tuh. Lagi main gue ya. Lucu kan. Lagi main gue ya. Emang-emang. Mokanya kita bisa ngelawak ya mas ya. Emang suka begitu dia. Abis ini datang ya. Minta kado sama tulang ya. Jangan lupa ya. Oke. Iya lah. Iya lah. Iya lah. Kalau dari tulang iya lah. Karena tanggal 21 Papa Lantau. Oh. Papa Lantau. Besok kita mau ke hotel mu. Bang. Mau dicatat ya Bang ya. Tanggal 21. Nanti akan. Jangan ya. Dari Nara ya. Undangan dari Nara ya. Iya. Boleh. Oke siap. Akan ada open house. Tapi di depan rumah aja. Delivery kayak sekolah minggu. Iya. Drive through. Drive through. Drive through ya. Sekolah minggu. Mas. Mau kemana? Jalan-jalan. Asik banget. Keluarga. Keluarga. Keluarga muda ini asik banget. Ini. Bu dokter satu ini udah paling tau protokol. Iya. Tapi dia jangan jalan. Ada yang salah tetep dia ngomel dia. Ada yang salah orang ngomel. Ini gue posisi. Mobil mas. Muter-muter di mobil. Yang penting lihat-lihat suasana ya. Iya. Ide juga nih buat yang lain yang bosen di rumah. Kalau misalkan emang gak pengen terkontaminasi apapun. Dalam mobil aja yang penting jalan-jalan. Macet tapi mas. Iya kan jalan-jalan. Oh iya. Terserah deh. Kayak Olin terserah. Ini pasti idenya Olin ya. Pastilah. Iya gue kan mas pastikan. Iya. Sudah pasti. Gak jadi pertanyaan. Jadi dapet kado apa juga Bu? Minta kaca. Kemarin kaca buat di mana? Di Meja Rias gitu kan. Kak Iris kaca-kaca jaman sekarang gitu loh yang ada katakannya. Oh ya cucuk ya. Kaca jaman sekarang apaan sih? Ada lampu lampunya. Mas kaca Rias gitu mas. Instagram gitu loh. Oh. Kayaknya kakak gue pernah punya deh. Kayaknya ini kaca nih terus ada lampunya gitu. Lampu-lampu di situ loh. Iya betul-betulnya kayak gitu-gitu deh. Terus ngasihnya pake ini. Pake Instagramnya. Jadi udah bener-bener fix semua yang gitu gitu. Terus mana? Sampai Instagramnya. Yang berapa kakak gue ya? Sampai Instagramnya gue kasih. Langsung sama link spesifiknya. Sampai Instagramnya sampai gue linkerin mu kaca yang mana. Fast gitu. Bagus. Bagus. Bagus deh kalau misalkan dapet kaca itu. Semoga makeupnya lebih cepat. Badai-badai gitu. Dapet tempat tidur apa nih? Tempat tidur arsenial. Eh bukan tempat tidur. Spray. Spray-spray-spray. Dapet tempat tidur. Ini biasanya memang pengantin baru tuh selalu dapet spray-spray-spray-spray-spray-spray-spray-spray-spray-spray-spray-spray-spray. Dapet tempat tidur apa nih? Tempat tidur arsenial. Eh bukan tempat tidur. Spray-spray-spray. Dapet tempat tidur. Ini biasanya Memang pengantin baru tuh selalu depat Spray, sarung bantan, dan berkava, dan lain-lain Loh Ketahun banget Warnanya suka gak, Bang? Warnanya Apa kurang merah? Apa ini? Suka-suka Gue sama Bang Lenel itu Fan personal itu seragamnya warna merah Takutnya kalau spray-nya warna biru Gak suka Soalnya Lae gue Aduh, bahaya itu Jadinya gue sama Lae gue agak berseberangan nih Kalau ada masalah bola nih Jadi gimana Bang? Happy Bang? Dapat spray baru? Ya, happy lah Dipake nanti Aku mau denger suara Daripada ada yang ngeliat Aku mau denger kakak Soeharti Pak, panggilnya apa sih kak? Kak Arti Soeharti aja Kak Arti ya Kak Arti, ini spray-nya gak dikasih sama Bang Daniel Emang mau dipake sendiri atau gimana? Belum ketemu akan jauh Ya berarti Abis ini merasakan kelembutan spray terbaru Hei, gimana, gimana? Hei, gimana? Gue sekantor Nama Bang Bertol Gue satu gedung Oke, oke, oke Jadi, gitu lah ya Udah sekantor segendung Suka ketemu main basket Oh pokoknya udah Bromate banget lah ya Temen kecil lah, temen kecil lah bro Gitu aja Atau jangan LDR segini ya Bang ya Temen kecilnya ya Bang LDR segini Satu SD juga sama Bang Tommy Itu gue juga masuk Oh iya, iya Gue gak tau gue yang menuakan diri Atau mereka yang merasa muda Gue gak tau Oke, oke, oke Jadi dapet dikirim apa nih Sama si Secret Santa Dapet apa nih Kak Bang? Grill pen Grill pen Manggang bang Oh, ini raket pink Buat porky bro Raket pink Masak porky Iya, 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 iya Ini Bang Welpok Memang terkena Kolesterol tol Aduh Masa lid Gak apa-apa lah Kali-kali Bener juga sih Kenapa Bang? Gidat, iya, iya Gidat Udah mikirin Udah kepikiran Udah kepikiran NIC Tadi Celeni Dari Bogor Tugas Dinas Kenapa yang dinas Eh, Celeniti Eh, anak aju Seren dipanggil Seren dipanggil Halo Dari tadi mau ngomong Sekarang udah diajak ngomong Diam-diam ini Aduh 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 Boro-boro tidur lagi Tentu Boro-boro tidur Iya Banyak kali Kayanya Nasi yang jadi anggota DPR Poro-poro tidur Dari zaman sekarang Amin Kalau gue sih Amin 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 Itu udah bangun lagi tuh Dan NIC Dapat hadiah apa Dapat hadiah apa Ambil, nak Ambil, ambil Cepat, cepat Ambil Ambil, ambil, Pak Ambil Dapatnya pel juga Ketahuan cikret sampahnya Bener Yang Mau sama Ethan Sama Kawidi Buka usaha Kami didogol Iya Yang ini Sama tempat-tempatnya Jadi tadi Kawidi kan pelnya Habis itu Kain kan ada sabunnya Nah ini ada tempatnya Kawidi juga dapat Yang ada tempatnya juga Iya maksudnya Kalau mau digabungin Kami buka usaha Pel-pelan Ngalahin goklin Dogol clean Goklin Goklin dan Goklasni roha Iya Jadi abang Halo Kalau mau aku panggil Oh gitu Oh iya Halo Abang kakak Iya kita lagi di luar Jadi kondisinya ya Mungkin koneksinya agak terganggu Gak apa-apa Maaf ya Santai-santai Bagaimana Tadi pasti kadonya Gak dibawa ya Gak apa-apa Gak apa-apa Di mobil Tapi seneng banget Untuk sikret santanya Makasih banget Kita dapat peralatan masak gitu Makasih ya Sikret santanya Peralatan masak ya Ini banyak ya Yang mau bersih-bersih Masak Karena emang rumah tangga Iya Bukan keperluan sendiri doang Belum di rumah tangga Iya Jadi keperluan bersama Sekarang dibikin Tapi ke meja gue Bang Yogi sama Oh iya Sama ya Sama Untuk menjadi Seorang Bapak Bapak Rumah tangga Oh semua udah sama Udah satis pikir Temu dulu ya Sama Cari dulu tulang rusutnya Iya Kamu siap sedih Tulang punggung Berarti sebentar lagi nih Kenapa Berarti sebentar lagi mungkin Amin Oh gitu ya Jadi tulang aja sekarang Jadi gimana Abang kakak Natal tahun ini Gimana rasanya Natal tahun ini Beda ya Just karena covid Jadinya kita juga Darang ketemuan Sama keluarga Tapi Karena ada teknologi Kayak zoom gini Jadinya kesannya Tidak mengurangi sih Tetap kumpul-kumpul Tapi secara virtual aja Gitu Tahun ini lebih seru ya Sebenernya Tahun ini lebih seru sih Iya kan Belum pernah Terlakukan sebelumnya Iya Belum pernah Natal-natal yang luar biasa Betul Itu apa ya kak Apa itu blender ya Wih Ini pengalaman Ini pengalaman berbicara nih Bos Iya bener Terima kasih Siapapun Berikannya Apa Santanya gak bungkus Oh Ini Ini ada info Dari Panitia Katanya kado nya Gak dibungkus ya Oh iya Ini siapa ya Secret Santanya ya Mohon untuk lebih Kooperatif di tahun-tahun Berikutnya ya Karena kita ada acara Buka kado gitu loh Betul Jadi kalau gak dibungkus Bukan kado Namanya Cuma hadiah aja Kayak hadiah door price tau gak Dibungkusnya pak Kayak ini Apa namanya Berset 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 Ini berarti Lagi Berarti Bang Gibson lagi bilang Kayaknya kita harus minum jus Lebih banyak deh Bisa Iya Kita harus meningkatkan Kadar vitamin di dalam tubuh kita Karena lagi covid juga Iya Jadinya makanya beli blender Atau ada yang mau dimasak lagi Yang lain Yang dibuat lagi Abe kali ya Kan suka nyame Oh bener Daripada mulut Bener Sambal ulang Bener 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 ya Barang Barang bodong ya Siapa tau di dalamnya masih ada lagi Gitu Ternyata bener Ini Demikian Acara Virtual Cross Kado Cross Kado Virtual Virtual Keluarga muda Keluarga muda Daniel Nanyi Daniel Mudah dalam hati ata kecil Kambing DAKAI Gitu Magnet Dimana Tentu Boyang-boyang issy Terimano Ngikutin divided MC aja Goyaknya Ikuti Berapa kali Kalian Berapa Berikutnya selamat menikmati